Demi suksesnya sebuah pertunjukan, Mbak Ana rela jantik setengah 3 pagi masih tidur yang lain, beliau naik bis ke Semarang, Mbak Ana gak tau menau kalau nasibah dia buka penantaran, tau gak? Gak tau, dateng aja, dateng aja diajak sama, boleh, karena mungkin pikirannya mau karena menghindari perjodohan itu, iya itu betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Nasi Daria Management, masih di acara Nganterin, ngan, 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 ter, ter, rin, rin, ngan, ter, rin, ngan, ter, rin, rin Pada kesempatan kali ini saya mau nganterin Mbak Ana dan teman-teman Ezura untuk latihan Hari ini rencananya ada latihan guys Mampung ada Mbak Ana nih, kita payah-payah Mbak Ana ya Mana dia, kita mau jemput dulu Mbak Ana guys A few minutes later Surprise Surprise Hahaha Waduh Terpaksa Oke Surprise Surprise Sapunya Oke 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 Gak ngasih kapir-kapir Gak ngasih kapir Gak tau guys, kita Dadakan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel Mbak Sidaria Management Sudah ada Mbak Ana Yeay Silahkan sapa fans-fans Mbak Ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo Salam sehat semuanya Iya Kita rencananya hari ini mau latihan ya Mbak Iya Latihan untuk show besok Ezura ya Iya Besok shownya di mana Mbak Di Semarang Di Semarang aja ya deketnya Tahu iya, semarangnya mana ya gak tau Keknya kalau gak salah ngalian sini deh Masa? Berarti diketanggeng Langsung berarti Berarti di mana di Rembang? Iya, baru datang pagi pagi Tadi pagi jam sampai di sini jam berarti? Sampai di sini jam 7 Jadi Mbak Ana itu sekarang masih tinggal di Rembang Rembang itu jauh di mana? Ya, kayak Pak Jaman tadi di sini Pak Jaman berarti? Kurang lebih Berarti Dari rumah Mbak Ana start jam berapa? Jam setengah 3 Setengah 3 Pagi Setengah 3 masih gelap itu Pak Masih pada tidur ya Demi latihan ya Demi latihan Demi suksesnya Demi suksesnya sebuah pertunjukan Mbak Ana rela jam 3 Setengah 3 pagi masih tidur yang lain Beliau naik Naik bis ke Semarang Tuh yang lain tuh Ya rumahnya deket Malu lah sama Mbak Ana lah Masa kalah rajin Yang jauh-jauh aja udah Dibilah-bilahin pagi buta ya Mbak? Harus begitu Itu dari kapan Mbak? Maksudnya Dulu kan di asrama ya Ya Terus abis itu Mulai Pepe Rembang tuh Kapan Mbak? Mulai Pepe ya abis nikah Abis nikah itu mulai Pepe? Enggak abis nikah Pepe sebentar Terus Ngekos disini juga Suami kan kerja disini Oh suami kerja disini Lu dulu kerja disini Sama suami disini Kemudian baru pindah ke Rembang Pepe Rembang Gimana Mbak rasanya Pepe Rembang? Kalau saya udah biasa Mungkin salah satu personil paling jauh sekarang ya? Iya Paling jauh saya Paling jauh saya Paling jauh tapi paling rajin Masa Datang tidak merah telat Ya rumah yang dekat-dekat Ya diusahakan Karena rumah yang telat kan? Diusahakan Iya Ayolah Gimana supaya gak telat Iya Ayolah Yang lain-yang lain tuh lho Mbak Ana jauh-jauh 4 jam perjalanan untuk latihan Yang lain jangan sampai telat juga Tuh ya Oke Ini sekaligus jemput yang lain ya Mbak Ini ada siapa aja Mbak? Ada ZZ Pak Kansai Pak Kansai Pak Kansai ya Mungkin gak bisa sampai ya Kalau masa udah disawet Maosai 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 di VIA Eh Tak tentu-tentu nih Tapi yang naik dari Rambung banyak Mbak Tidak Kan naik dari Itu bisnya kan dari Kalam Saya aku depan SD ya Oke Gak keluar tangan pilih kansa dulu Oke Ya Assalamuala Ya Assalamuala Assalamuala Itu bisnya kan ke Surabaya-Semarang Oh bisnya Surabaya-Semarang Iya Jurusan Surabaya-Semarang Banyak Mbak yang naik bis Mbak Ya lumayan lah Oke pertanyaan pertama untuk Mbak Ana Pertanyaan pertama untuk Mbak Ana Apaan tuh Dulu sebelum gabung Nasderia Pertama kali Mbak Ana gabung Nasderia Tahun berapa Mbak Tahun awal tahun 2000 Awal tahun 2000 Berarti sekitar 23 tahun yang lalu ya Itu Mbak Ana masih umur berapa? Wah Umur 19 tahun lagi Udah lulus Udah lulus Udah lulus SMA Man mana Mbak Man Lasem Lasem itu di Lasem Rembang Rembang ya Berarti Mbak Ana asli Rembang? Iya asli Rembang Hmm Sebelum Sebelum gabung dengan Nasderia Mbak Ana kegiatannya apa dulu? Kegiatan setelah Apa Sebelum Sebelum gue maksudnya dari kecil berarti Biasa tau sekolah 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 Ya Iya Pas sekolah Pas sekolah Mbak itu Mondok Sebentar Sempat Mondok juga? Iya Dua tahunan Lason tuh banyak Pondok Iya banyak Banyak sekali Nah Kebanyakan Anak-anak Dari Jauh Berarti pas Pas di MAN itu banyak teman-teman pondok yang dari jauh ya? Iya, dari Lampung dari Jambi ada juga emang membrebes banget jirpon iya, karena emang rembang itu terkenal banyak pondoknya yang sepuh-sepuh yang salah-salahin zaman dulu ya terus, Mbak Anad sebelum gabung dengan Nasderya, udah ikut musik atau belum? Biasa, kalau di desa itu kan ada kegiatan apa itu, Mas Erbanai gitu kan Mas Erbanai silahkan, silahkan mbak Anad udah disini ya, mbak Anad ada di luar ya, ada di luar ada di luar, ada di luar ada di luar, ada di luar, ada di luar ada di luar, sayang saman? sayang saman, sayang saman oh, lu lagi itu ya mau pangkus ini, butang-buang ternyata lagi mwocara lagi wawan tawa agak surga juga ngapain ya nggak berpikir ternyata ternyata Oke lanjut yang tadi ya mbak ada kegiatan apa mbak ibu-ibu atau apa mbak di musik kalau dulu masih remaja-remaja itu waktu di rebana-bana pengen vokal vokal nyanyi barang-barang remaja-remaja di tetangga-tetangga desa berarti sempat ditanggap juga masih di wilayah rembang itu dari umur berapa mbak sudah ikut apa dari MTS dari MTS sampai man itu rutin ikut hadro itu sebelum masuk pondok masuk pondoknya berarti waktu kelas MA berapa kelas 1 dan di pondok dilanjutnya takat itu kalau di pondok itu masih kegiatannya paling mengaji pakai sekolah nah dari situ udah tahu lagu-lagu Nasdera berarti ya udah tahu ya udah sering mendengarkan dari dulu kan ada disiarkan di radio-radio gitu berarti sering siang gitu diputar lagu-lagu Nasdera berarti sering dengerin lagu Nasdera dari radio-radio dan antaranya jangan-jangan pakai lagu Nasdera lagi pakai selamat-selamat juga waktu itu radio mana ya radio-radio PT di pati radio pati ya itu sudah nyata lagu Nasdera yang itu lama banget kalau nguter lagu-lagu yang nguter siapa Mbak Ana atau siapa yang atau keluar dari radio yang milih channel itu dulu itu almarhum Bapak saya juga seneng jadi almarhum Bapak yang mengenalkan lagunya ya terus sampai tahu akhirnya eh informasi bergabung dengan mas dirinya gimana Mbak gimana tuh uniknya kalau yang unik-unik itu semangat ini saya mau dijodohin Mas oh saya mau dijodohin sama orang tua dijodohin sama tetangga tapi saya nggak mau nggak mau terus itu terus saya diantar bulik saya ke Semarang untuk daftar daftari Nasdera Tuh bentar-bentar Mas waktu itu ada ada kerapa di Indemak sih di Indemak berarti ceritanya Mbak Ana nggak tahu menau kalau Nasdera buka pendaftaran tahu nggak nggak tahu nggak tahu Mbak Ana dateng aja dateng aja diajak sama boleh-boleh karena karena mungkin pikirannya mau karena menghindari percobaan itu ya itu betul sekali Mbak Ana ikut masih dari ya karena menghindari percobaan lucu ya terus terus sampai orang itu nyari-nyari nyari-nyari juga sejati-nyari nggak tahu kalau saya di sana nggak tahu dari mana dia tahu gimana sih katanya mau nikah sama saya saya cari makanya saya kejar sampai dapat makanya akhirnya jadi karena menghindari itu sama bule ya Tante diajak ke Semarang untuk daftar Nasdera bule itu tahunya dari mana kok Nasdera ada daftar-daftar gitu nggak tahu nggak tahu ada pendaftaran pokoknya tinggal dateng aja gitu woi dateng aja deh dikira pesantren mungkin nggak ya dateng aja gitu berarti Mbak Ana sama bule itu dari Rembang ke Semarang langsung ke kauman iya langsung ke kauman terus pas kebetulan sampai sana itu kayaknya pas Nasdera pas latihan ya hmm pas ada nasdera lagi latihan terus Mbak Ana kaget nggak lu kok saya dibawa ke sini saya tahu kalau mau ke sana itu saya tahu oh di rumah udah kasih tahu ke Nasdera coba daftar Nasdera gitu pokoknya kamu harus selamat jangan sabar iya pokoknya iya betul berarti waktu itu mau dicodoh kan lulus SMA itu iya lulus SMA 19 tahun itu ya terus Pak sampai sana kan Mas Nasdera latihan pas waktu itu kan ruangannya kan kaca gitu Mas kan kelihatan dari luar gitu iya sempet takut sempet digdegan gitu Mas waktu masuk ke basket Masdera ya iya 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 wah saya gimana nih ya lain udah jago-jago main musik ya dah terus terus itu langsung di tes pemerintah di tes di tes apa Mbak masih ingat di tes nganyi lah karena belum bisa latihan manusia kan di tes nyanyi terus habis tes nyanyi Alhamdulillah langsung diterima tapi saya langsung itu pulang dulu nggak langsung di sana oh diterima tapi Mbak belum siap-siap kali mana nggak nggak siap-siap nggak bawa baju juga orang nggak sama sekali jadi pokoknya ke Semarang dah ntar dulu iya iya penting di tes dulu gitu habis diterima pulang dulu habis diterima pulang dulu habis itu beberapa hari oh satu minggu ya saya ke Semarang siap-siap baru ke Semarang iya berarti Mbak Ana jatohnya di Masjidari ke Masjidiga ya tahun 2000 ya iya tahun 2000 eee waktu itu waktu Mbak Ana berangkat lagi ke Semarang itu eee maksudnya di sana udah ada teman-teman yang seangkatan atau Mbak Ana Mbak Ana sendiri yang kecil gitu ada banyak yang di asrama itu siapa aja Mbak yang kan waktu itu masih sama Elhawa kan masih satu asrama nggak harus sama Masjidari ya jadi Elhawa masih satu rumah kan sama Elhawa jadi banyak anak-anak Elhawa disitu tapi Elhawa udah jadi ya udah jadi dan Elhawa itu muda-muda ya iya tapi juga ada yang belum masuk ke Elhawa maupun Masjidari juga ada masih kecil-kecil gitu masih latihan ya kan iya masih tak tapi Mbak Ana memang kepikirannya gimana waktu masuk ke Masjidari itu wah gimana ya saya harus bisa gitu saya harus bisa saya harus bisa saya harus bisa kalau nggak bisa vokal harus bisa musik gitu oh gitu terus abis itu belajar waktu datang itu ditawarin gimana sama manajemen Masjidari ya awalnya itu saya itu tertarik sama gitar Mas hmm tapi Bumutri Hasan menghendaki saya main saya latihan di bus oh kan waktu itu Masjidari ya PE butuh bus gitu karena gitar mungkin masih beberapa banyak kali ya mungkin ada ada sih waktu itu tapi yang sampai sekarang yang nggak masuk di Masjidari ya jadi ya sayang latihan bus latihan bus latihannya itu gimana Pak apa diajarin senior diajarin sama iya yang senior yang dia di asrama itu hmm yang dia termasuk personel LHW juga siapa tuh Mbak personel LHW yang di asrama juga ada sih Mbak Ria masih ada nggak di LHW masih yang kemarin sempat ikut di Masjidari ya oh pas ada yang nggak bisa itu perusahaan Masjidari ya di ikut serta ke Masjidari ngajarin Mbak Ana deh itu Mbak Al Mbak Al pemegang bus di LHW juga ngajarin nah dari masuk tahun 2000 itu sampai Mbak Ana eh manggung sama Masjidari ya itu berapa lama Terima�ah waktu itu nggak langsung di Nasidari ya Mas waktunya Gantian 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 batang ee Iya, sampai di Elhawa juga, keertian. Kan masih di Asrama kan? Nah, pertama kali main di Elhawa atau di Nasderyawa? Di Elhawa. Oh, di Elhawa. Mbak Ana pertama kali main di Ustup di Elhawa? Iya. Tahun kapan ya, Pak, setelah masuk? Tiga tahun enak, Pak. Kayaknya tiga tahun, Pak. Lumayan lama berarti ya belajarnya? Tiga tahun, apa tiga tahun. Ya, maksudnya belajarnya itu ya lumayan lama juga gitu, Kak. Padahal itu belajarnya intensif ya. Maksudnya setiap hari ya belajar kita. Setiap hari belajar. Tapi karena memang nunggu, maksudnya ada yang kosong baru. Ya, begitu ya. Betul. Nah, selama dua tahun belajar itu, Mbak Ana gimana rasanya? Maksudnya, waduh ini kelamaan gak ya? Tumpah aku sabar aja deh, nunggu sampai. Apa gimana, Mbak, rasanya? Kan waktu itu ada kegiatan yang lain juga kan. Jadi kayaknya gak bosan juga. Gak bosan latihan juga. Harus sabar ya. Apa, Mbak, kegiatannya? Kan selain latihan musik kan ada kegiatan ngaji juga. Oh ya, maksudnya kegiatan ngajinya ya. Ya, di asrama juga ada. Ya kayak mondoknya lah. Ya, di asrama ada ngaji di pondok sebelah. Ada juga. Dan itu banyak teman-temannya ya? Ya, banyak. Mbak Ana masih ini sekitar berapa sih waktu Mbak Ana masuk itu total dalam satu asrama itu? Ya, sepuluhan ada. Gak pasti semua dari Nasderiah, Elhawa, terus yang kecil-kecil yang belum masuk? Iya, waktu itu kan Elhawa belum ada nikah semua, Mas. Pokoknya yang di asrama itu yang belum nikah. Kalau udah nikah ya udah keluar asrama. Nah, selama di asrama itu laki-laki perjodohan itu sempat datang gak, Mbak? Enggak, gak berani lah. Gak berani ya? Ngilain sempat datang. Cuma telepon. Ini milikku. Itu kan masih telepon itu, Mas. Telepon celulat. Belum ada HP ya, Mas. Belum punya HP gitu. Telepon rumah gitu? Telepon rumah gitu. Telepon ke Kauman ya? Iya. Yang nganggap. Terus ketahuan deh. Ketahuan deh. Ketahuan kalau ini anak akak baru dari rumah. Tapi orang tua mendukung gak sama akhirnya? Ya akhirnya mendukung sih. Akhirnya mendukung sih. Akhirnya memaklumilah anak ini gak mau. Gak mau. Gak mau dimaksakan. Oke, kalau gitu kita mau karaoke ya. Oke, kita karaoke asbah tanah. Spesial. Dengan Mbak Ana. Manti ikut nyanyi ya Zaza dan Hansai. Gak mau. 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 ini Korean juga jarang ya? Iya kan Ya iya ini ikut yang penyanyi nya. Gak mau. yang sebuah tanah ini mungkin dari lagu arah kali ya. Maksudnya yang zaman-zaman mas dari awal ya? Iya Oke Oke Itu dia lagu asbatana-asbatana, ini apa Tapa? Iya Asbatana tuh mensei terang tentang Apel gitu Apa ya Mas? Gak tahu Ya betul janji aja deh Iya Nanti malah keliru nanti Nah waktu itu di asrama kegiatannya apa mbak? Ngajinya tuh ngaji apa aja sih? Ngaji Ya di asrama Kalau yang di asrama yang ngaji Al-Qur'an Al-Qur'an Iya Ada kira'ah juga mbak? Ada kira'ah juga Kira'ah yang ajarin siapa waktu itu? Pak Almarhum Mbak Zagoria juga Tapi sempat diajarin mbak Zagoria juga? Enggak, saya ke sana udah nggak ada Oh mbak Zagoria udah almarhum ya? Almarhum kan tahun Almarhum 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 Kalau waktu di asrama itu, yang paling mbak Ana inget apa kegiatannya atau apanya itu? Dari pagi, dari pagi tidur, belanja ke pasar. Tapi giliran mas, giliran, kan ada jadwal dua-dua gitu. Pasar Johari tuh? Pasar Johari ya. Kalau yang dapat giliran mas, dari bangun tidur ke pasar, belanja. Belanja langsung masak. Masak untuk satu grup, semua untuk semua orang. Berarti banyak rumah masaknya, kayak masak besar gitu. Iya. Kan masak pagi, buat sarapan, nanti siang masak lagi buat makan siang. Iya, makan siang. Kadang ya sama makan malam juga sekalian gitu. Kalau jatah mbak Ana, masak biasanya masak apa mbak? Dulu saya tuh sukanya masak yang bersantan-santan. Sedap. Kedempingan kolesterol. Guli. Guli. Bisa suatu yang sair-sair gitu loh. Oh, sair. Berarti rame waktu itu ya. Maksudnya ketika mbak Ana masuk itu, memang ada anak-anak muda yang disiapkan untuk Elhawa juga. Saya baru tahu malah mbak Ana pertama kali main itu di Elhawa. Tapi. Gantian gitu loh. Tapi pada akhirnya di ke Nasidaria terus itu gimana perjalanannya? Kalau akhirnya menetapnya di Nasidaria bukan di Elhawa gitu. Jadi itu diminta acara Pauling. Oh, waktu itu berarti Pauling sudah, sudah membantu. Ya sudah. Sudah membantu. Sudah membantu di Nasidaria. Juga intensif membantu ya karena kan. Masih ada di Nasidaria. Ya udah akhirnya di perbantuan di Nasidaria ya. Khusus semulai manggung terus itu berarti setelah 3 tahun itu ya. Mulai manggung. Nah gimana mbak rasanya mbak pertama kali, maksudnya pertama kali manggung dengan Nasidaria itu gimana? Rasanya gak kan wak. Gak kan wak. Deg-degan. Takut. Yes. Campur aduk gitu. Tapi waktu itu masih pegang tamburin mas. Gak langsung. Gak langsung basnya. Kan masih ada buku jari sama ini. Jadi masih pegang tamburin sama? Dikasih kesempatan ini juga? Iya sekali-kali. Pegang bas juga paling beberapa waktu. Gimana mbak selain apa? Selain perasaan gugup dan takut itu rasanya gimana? Orang tua tau gak waktu mbak Ana pertama kali manggung sama Nasidaria? Tau. Tau. Oh akhirnya. Tapi kan ya jauh. Jauh ya? Jauh ya? Dikabarin akhirnya beneran manggung sama-sama. Akhirnya beneran manggung. Dan si yang ngejar-ngejar Mbak Ana udah nih katanya? Kalau sekarang ya sudah. Enggak waktu itu. Kalau waktu itu masih ngejar-ngejar juga? Ya sempet ngasih sih. Tapi udah gak saya tangkepin kan? Cari yang lain deh. Akhirnya cari yang lain. Akhirnya ya cari yang lain. Akhirnya menyerah juga kan? Akhirnya menyerah juga kan? Bukan jodoh. Kemudian Mbak Ana fokus di Nasidaria dan bantu di Nasidaria. Mulai rutin di Nasidaria ya? Iya. Dan kayaknya. Maksudnya. Menjadi pemain bass utama itu. Belum lama ya Mbak ya? Belum. Belum lama. Paling lima tahunan mungkin. Lima tahunan ya? Baru lima tahunan. Karena waktu itu. Masih ada. Masih ada. Masih di. Pegang burin. Kalau misalnya. Sekarang. Itu kan. Di bass yang utama ya Mbak? Iya. Tapi kan kalau di Ezura itu. Megang gitar juga. Iya. Nah itu. Penyesuaiannya gimana Mbak? Dari nolaki. Megang. Megang gitarnya berarti belajar dari nolaki ya Mbak? Iya. Dari nolaki. Tapi pas di asrama dulu sempat. Si. Latihan sendiri gitu. Gitar. Cuman nggak. 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 Ya. Nggak. 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 Enggit aja. Nggak. 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 Selanjutnya ala-ala. QNC Question Integer kita akan bertanya kepada Mbak Ana Pertanyaan-pertanyaan dari netizen Netizen-netizen yang kepo Netizen pasti kepo Mungkin Zaza bantu baca ya Pertanyaan pertama Pertanyaan ini Mbak Ana kan termasuk yang termuda pas awal masuk nasi daya Nah kira-kira Dulu bondingnya sama bunda gimana Mbak Terus kalau sama senior paling deket sama siapa Dulu Mbak Ana pertama masuk termasuk yang muda di nasi daya Pak Masih ada yang lebih muda lagi? Masih ada yang muda lagi? Siapa Mbak? Itu Almarhumah Sintirona Oh Mbak Sintirona ya Itu kan di bawah saya 2 tahun Oh di bawah mana 2 tahun Masuknya juga duluan dia Oh Ya tapi berarti kan Mbak Ana di generasi mudanya lah Generasi 3 Nah itu tadi bondingnya pertanyaannya Bondingnya caranya gimana berbaur dengan nasi daya Caranya ya kita Kita menyesuaikan aja Kita apa ya Manut-manut aja Disuruh ini manut disuruh ini Iya begitu Manut ya sayangnya Kita manut-manut aja Nah terus tadi paling deket dengan siapa Senior Paling deket Yang sering komunikasi lah Siapa ya apa ya Enggak ada ya Semua sama ya Tapi kan biasanya kalau di astrama kan tetap ada Temen akrab gitu loh Best friend Temen akrab sih Garina sejari ya dulu Di Elhawa Oh di Elhawa malah Siapa Mbak? Mbak Naim Mbak Naim Mbak Naim? Ini dicari temen ya Sama sekarang malah nggak ada kontak dah Oh Mbak Naim Elhawa nih dicari Masih di Elhawa nggak Mbak Naim? Masih Mbak Naim? Mbak Naim lah main-main Dengan Mbak Naim lagi Pas dulu tuh Makan selalu bersama Bikin mie satu buat makan bersama Bestie 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 Oke Pertanyaan selanjutnya Kalau lihat di video klip lama Pasti Mbak Naim pasangannya sama Almarhum Mbak Singkiro Nah kira-kira Ada kisah lucu atau menarik nggak sama Mbak? Ya kalau Di video klip-video klip yang Ini kan Mbak Naim selalu Sama Mbak Almarhum Nah Karena memang ya Karena memang dipasangkan Dipasangkan Ada cerita lucu nggak? Cerita lucu? Iya Mbak ini ya Biasa-biasa aja nggak ada yang lucu ya Hahaha Yang mengesankan gitu Nah kalau 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 secara umum ya Di Nasi Daria Kira-kira yang Cerita yang lucu Apa Mbak? Yang unik gitu Yang Yang Mbak Ana kalau nggak ingat Ngekek sendiri gitu Pas Kok yang ngekek sendiri tuh? Apa yang Mas Menyedikan Waduh Menyedikan Apa Mbak? Apa kalau menyedikannya Mbak? Hahaha Pas main kan Mas Pegang Bas itu kan Ya kok tiba-tiba Jari-jari ini kayak lemes gitu loh Mas Hmm Nggak ada kekuatan gitu Bukan capek Tapi sama sekali Nggak Nggak bisa petik gitar gitu Nggak bisa petik bass Kan saya jadi sedih Oh jadi Jadi Pas main bass itu Saya sambil duduk Mas Yang Yang lemes apa? Jari-jarinya atau kakinya? Jari-jari Hmm Kalau sambil berdiri Kalau sambil berdiri itu nggak kuat Hmm Oh gitu Kalau sambil duduk ya Masih Masih bisa Jari-jarinya itu? Hmm Itu lemesnya karena takut Nggak Bukan Tidak tahu Tiba-tiba aja gitu Terus Dianterin Neguh Uji Hazen Dijijih Pak Yayi gitu Hmm Berapa kali Ya terkesan Hmm Tapi yang Yang lemes jari-jarinya itu? Jari-jarinya Sempet takut nggak mana Kalau wah nih saya Iya sempet takut Gimana Kalau terus gitu Kalau lama nggak bisa main ya Hmm Kalau berdiri itu nggak kuat Hmm Jari-jarinya mati Hmm Kan nggak sama Kekuatan berdiri sama duduk Kan nggak sama Hmm Terus diantara Bicit gitu Alhamdulillahnya Sembuh ya Sembuh ya Kembali normal Oke Pokoknya yang selanjutnya Selama panggung Ada nggak Mbak Satu panggung yang bikin Mbak Anang Nggak bisa lupa Dan sangat berbesar Ya itu sih mungkin Itu ya Yang semang-semang nggak ada guys Bahan Ya ada Mbak Ada yang sedikit Seneng-seneng semua sih Disawer uang Ya itu sama fan Sama fan Mas Andi sih Mas Andi yang kemarin itu Mas Andi yang kemarin itu Dikali itu Udah habis Bapak Nyanya? Masih ada? Oke Satu lagi ya Oke Hmm Aku pilih nggak apa ya Mas Ya pilih Oke Karena kan sering ikut tampil Sama Nas Deria dan Ezura Nah kira-kira ada yang beda nggak Mbak Kayak ritual sebelum manggungnya Kalau Nas Deria apa? Kalau Nas Deria apa? Kalau Ezura apa? Ritual Ritual Ritual? Kalau Nas Deria ya ritual sebelum manggung kadang Kita berdoa dulu Tapi lihat sih kan sih Maksudnya kalau keadaan kayak Mau hujan atau gimana gitu Kalau waktunya udah mepet-mepet ya nggak Berdoa sendiri-sendiri Iya bener Kalau di Ezura sih Nggak ada di Tuhan apa-apa ya Karena kita selalu mepet Harusnya ada tuh Harusnya ada Harusnya ada Kumpul dulu Iya harusnya ada gitu Bismillah Ezura Ezura Bisa Mbak Ana dipimpin ya Mbak Iya Mbak Ayo kita berkumpul dulu Yel-yel dulu biar semangat Oke Dan pada akhirnya terakhir kali Mbak Ana Keluar dari asrama kapan? Keluar dari asrama tahun 2006 2006 Ketika Mbak Ana menikah Iya betul Nah itu Dan lucunya Lucunya lagi ini Menikahnya kalau menikah lucu ya Hahaha Lu tuh nggak Saya tuh nggak tahu Kalau suami tuh Apa itu Bilang sama Bumutu Mbak Dan kalau udah nggak ikut lagi gitu Maksudnya gimana Mbak? Maksudnya udah Udah nggak ikut di Nasdari lagi Siapa? Suami Suami Emang dulu suaminya Mbak Ana ikut di Nasdari ya? Nggak Maksudnya Abis Abis nikah itu Ya udah jadi rumah tangga aja gitu Oh gitu Berarti sempat Sempat berhenti dong Mbak Ana? Ya Sempat berhenti apa gimana? Ya nggak berhenti Jadi Cuman kan Saya akan ikut aja Gitu Jadi Pertama Mbak Ana deket sama suami itu dimana dulu? Kok bisa Tiba-tiba menikah apa gimana? Gak mungkin kan? Nah itu juga Dijuduhin Mbak Dijuduhin Kali ini mau? Kali ini kan Pas Pas Kalau malah Bapak saya temennya Bapaknya Beliau Temen-temen sepondok dulu Jadi Kenal gitu loh Tau Akhirnya dijadokan Oh Kau yang ini nggak apa-apa deh Kayaknya kalau memang membantah terus kayaknya gimana gitu Akhirnya dijadokan deh Akhirnya Menikah di tahun 2006 Berarti umur Mbak Ana waktu itu 20 berapa ya? 20 berapa ya? 24an ya 20 20 berapa ya? Baru deh Menikah dan Keluar dari pondok nih Eh keluar dari asrama nih Kemudian kok Eee Ijin untuk keluar Caya Mas Dari Eh ke izin untuk Nggak ikut tuh gimana Mbak ceritanya? Kayak eh Ikut saya deh Mas bukan suami deh Ikut saya yang Oh ini karena sudah menikah gitu loh Mungkin kan Karena sudah menikah Mungkin jadi Fokus ke Ibu matanya aja Tapi Mbak Ana ngeyak lagi Terus saya kaget Tapi suami kan menginginkan saya masih di Mas Jaria Terus Nggak apa-apa kok Meskipun sudah menikah saya tetap bisa Terus suami mengantar ke asrama Bilang kalau Masih pengen ikut jelas jahian Siapa itu ceng tri di belakang Maksudnya 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 Berarti Secara teknis Mbak Ana Sempat keluar dari Nasderia Dan masuk lagi ya Iya Lama nggak Mbak breaknya Nggak Nggak lama Nggak lama Nggak kok Saya sebenarnya masih bisa main gitu ya Waktu itu tinggal di mana Mbak? Teram nikah Di Rembang Oh di Rembang Pepe lagi berarti Luar biasa ya perjuangan Mbak Ana Untuk bersama dengan Nasderia Tapi Selama ini Selama Mbak Ana bergabung dengan Nasderia 20 23 tahun Gimana Mbak Apa yang Mbak Rasakan yang ingin Senang-senang aja Hapi-hapi aja Hapi-hapi aja ya Harapannya gimana Mbak Meskipun jarak jauh Bisa menghalangi Harapannya gimana Mbak Dengan Nasderia ini Harapannya ya Supaya Tetap eksis Supaya bisa terus berkarya Banyak job juga Tentunya Terima kasih semuanya yang sudah menonton Episode kali ini dengan Mbak Ana Untuk episode kali ini kita akan tutup dengan karaoke Oke Bersama Karoke 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 apa Zah Enaknya nih Enaknya itu Apa aja Pantut Jendel Oke Pantut Jendel Terima kasih Padahal Sampai bosan Terlalu lelik lagu Puan Jendel Ya terima kasih yang sudah mengikuti Penganterin episode Mbak Ana Sampai bertemu di episode saja Assalamualaikum 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 Canda mana Janda mana Tuhan senangit Canda yang putih Canda yang putih Anjala Main sepeda mati lampunya Mbak Ana Yuuu jalan terus itu gak pernah nge-apelin lagu lagi gitu Pak mau dilamar waduh ada canda gak jadi lamar mau dilamar 12 anaknya langsung mundur deh gak jadi maju